Sederlun belasan pemuda yang mengatasnamakan Lok Nga Surptim dan Himpunan Mahasiswa Lok Nga menggelar aksi damai di Bundaran Simpang 5 Bandar Aceh, Kamis 7 November 2019. Aksi ini dilakukan terkait dengan dugaan ikan buntal mati karena dampak dari tumpahnya batu bara di laut. Tapi masyarakat belum mengetahui parahnya kondisi lulusan ini karena adanya tumpah batu bara bisa saja menyebabkan segala penyakit-penyakit. Kemarin telah kita cek survei ke lokasi, kita mendapatkan seekor buntal, kemudian ikan buntal memakan batu bara. Dan kita masyarakat, kita manusia memakan ikan. Apa yang kita makan, batu bara tersebut kita makan juga. Seperti diberitakan sebelumnya, kapal tongkang pengangkut batu bara terdampar dan kandas di Pantai Lampu, Kecamatan Lok Nga Aceh Besar pada Minggu 29 Juli 2018. Kapal tongkang itu membawa batu bara dari Bengkulu ke pabrik semen PT. Lapad. Menurut peserta aksi, tongkang pengangkut batu bara milik PT. Solusi Bangun Andalas di sepanjang Laut Lok Nga dan Lampu Belum diselesaikan secara bertanggung jawab hingga saat ini. Bahkan telah mengakibatkan kerusakan pada ekosistem dan biota laut. Selain itu, kerusakan kawasan Kars yang semakin parah telah mengakibatkan dampak buruk untuk masyarakat sekitar. Untukkan kita untuk segera dibersihkan. Jadi kita minta untuk pihak pemerintah menekan pihak-pihak terkait dalam kasut batu bara seperti PT. SBA dan intansi-intansi lain supaya dipercepat. Karena ikan di laut, masyarakat tidak mau menunggu tentang pencemaran itu. Mereka ingin segera dibersihkan. Mereka tidak menuntut banyak, tidak butuh lain. Hanya butuh segera dibersihkan. Jadi mohon sekali lagi, Bapak sempati bagi Tua Aceh Pasar ataupun Banda Aceh untuk turun hadir. Dari Banda Aceh, Henry Serambion TV. Jangan selalu pergi ke laut, tapi tidak tahu bagaimana saya ingin membatikan laut.